Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi anak-anak Selamat pagi Aisyah, apa kabar? Baik Selamat pagi Arum, apa kabar? Baik Selamat pagi Nisa Aura Selamat pagi Isan Dina Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa Tetap semangat, Allahu Akbar Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burung terbang Tangan ke depan bertepuk tangan Tangan dilipat Mari berdoa Sebelum memulai pembelajaran Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Doa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya Alhamdulillahirrohmanirrohim Nah, anak-anak Pembelajaran kita hari ini adalah tentang profesi Siapa yang tahu macam-macam profesi? Ya, guru Dokter Polisi Ya, benar sekali Profesi itu contohnya guru Dokter Polisi Bidan Dan yang lain sebagainya Nah, siapa yang tahu profesi ibu? Ya, profesi ibu adalah guru Nah, kita hari ini belajar tentang profesi guru Nah, pembelajaran kita hari ini Kalian tahu guru itu membawa apa aja ke sekolah? Ya, ada tas, ada buku pelajaran yang akan disampaikan ke anak-anak Nah, ibu mau tanya Siapa yang tahu rukun iman ke-6? Ya, benar sekali Rukun iman yang ke-6 yaitu beriman kepada kodar baik dan kodar buruk yang datangnya dari Allah Jadi, kalau kita dapat rezeki yang melimpah, itu kodar baik atau kodar buruk ya anak-anak? Kodar baik Benar sekali Nah, ibu mau tanya Kalau kita kedatangan guru yang masuk ke kelas, sikap kita harus bagaimana ya anak-anak? Hayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali Kita harus menyapa dengan tersenyum Kita harus memberi salam Kita harus mencium tangannya Kita nggak boleh bersuara saat belajar Benar sekali Dan kita nggak boleh lupa mengucapkan terima kasih kepada guru Karena telah memberikan pelajaran Anak ibu hebat semuanya Nah, kalau kita berbicara kepada guru harus bagaimana ya? Boleh tidak ya kita marah-marah? Tidak boleh Nah, kita berbicara kepada guru harus sopan Pakai bahasa yang santun Tidak boleh marah-marah karena marah-marah itu tidak baik ya anak-anak Seperti yang ibu bilang tadi Kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada guru Benar sekali Nah, kalau kita bertemu guru kita ucapkan Salam ya Assalamualaikum ibu guru Selamat pagi ibu guru Sekarang kita akan membaca surah Al-Ma'un Siapa yang tahu surah Al-Ma'un? Kita baca bersama-sama ya Ayo angkat tangannya Bismillahirrohmanirrohim Ara'ayta alladhi yukadribu biddin Fadalika alladhi yadukmul yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin Fawailul lil musallim Alladhi yukum al-salatihim sahun Alladhi yukum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Fadalika allahul alim Kita belajar mengenal profesi guru ya anak-anak Nah, apa saja yang dipakai ketika guru mengajar? Siapa yang tahu ya? Ya, ada papan tulis Nah, jadi disini ibu punya selembar kertas kosong Dan ibu mau kita akan mencocokkan pola gambar papan tulis ini Ke lembar kosong ini Ini akan ibu bagikan ke kalian ya Kita akan lengketkan menggunakan perkat yaitu ada lem Bahan yang pertama ada kelas HVS Media gambar papan tulis Dan lem sebagai perkat Nah, langkah yang pertama kita lem dulu di setiap sudutnya Sudut atas, kanan, kiri dan juga atas, bawah Dan nyawa beri juga lem di tengah-tengah agar merekat Lanjut, sekarang kita cocokkan media gambar papan tulis ke pola gambar papan tulis Lalu kita rekatkan di setiap sudutnya Dan jadilah pola gambar tulis yang sempurna Kegiatan selanjutnya Kita akan memberikan tanda silang di gambar seorang guru Nah, di gambar ini ada peci di atas kepala guru Apakah benar seorang guru memakai peci? Tentu tidak Lalu ada keranjang coklat Benarkah guru memegang keranjang? Dan juga ada tongkat Benarkah seorang guru memegang tongkat? Tentu tidak Nah, lalu ada apa lagi ya anak-anak? Ada sepatu boot Apakah mungkin seorang guru memakai sepatu boot? Tentu tidak Nah, sekarang kita silang apa yang tidak dikenakan oleh guru ya Kita silang keranjang Sepatu boot Tongkat Keranjang Dan yang lainnya yang ada di sini Langkah pertama Kita harus memikirkan gambar mana yang tidak dipakai oleh guru Yang pertama ada stroller yang tidak mungkin dipakai untuk guru Selanjutnya peci Karena guru tidak menggunakan peci Nah, apalagi ya Ya, benar sekali Keranjang Beserta tongkatnya Karena guru tidak menggunakan tongkat Kita silang juga sepatu bootnya Dan untuk gambar yang terakhir ada apa ya? Ya, topi Karena guru tidak menggunakan topi Nah, udah semua kan Kita telah menyilangi benda-benda yang tidak dikenakan oleh guru Nah, kalau sudah seperti ini sudah benar Guru menggunakan jilbab Sepatu yang rapi Rok Baju yang panjang Dan juga tas Jadilah guruku yang ayu Ayo anak-anak semuanya ikuti ibu ya Guruku yang ayu Ya, benar sekali Guruku yang ayu Wah, sudah pada selesai ya semuanya Coba sekarang ibu mau lihat karya kalian Bagus sekali ya anak-anak Anak-anak ibu pintar dan hebat ya semuanya Semuanya bisa mengerjakan dengan rapi dan benar Tepuk tangan untuk kita Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan bukan? Ya, menyenangkan sekali Kita bisa mengenal profesi guru Kita bisa tahu rukun iman yang ke-6 Yaitu kadar baik dan kadar buruk Kita juga tahu sikap yang baik terhadap guru Kita juga sudah mencocokkan pola gambar pepan tulis Dan yang terakhir kita juga sudah membenarkan Benda-benda yang dikenakan oleh guru Kegiatan kita besok adalah Tentang binatang itu Mengenal binatang buas Sekarang kita tepuk guru dulu ya Tepuk guru Mengajar dengan sabar Agar pintar dan berhasil Guru, 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 guru Hebat! Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya Pagi ku cerahku Matahari bersinar Ku gendong tas merahku Ipunda Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasku Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Guruku Terima kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Guruku Terima kasihku Terima kasih guruku Selesai sudah Pembelajaran kita hari ini ya Anak-anak Semoga Pembelajaran kita hari ini Bermanfaat Sebelum kita akhiri Kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Sampai jumpa besok ya Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih